Halo selamat datang, welcome back to the project YouTube channel kembali lagi sama Riri dan Pak Martin disini Halo Pak, kita sekarang lagi ada di video part 2, karena sebelumnya di part pertama kita sudah bahas 13 art stories universal terbaru dari otoprojek untuk kalian semua dan murah-murah fungsional dan juga premium, desainnya juga elegan banget ya Pak emang kita hadirkan produk universal ini jadi experience yang gak ada sebelumnya di produk-produk universal yang ada di aftermarket atau di marketplace yang teman-teman sahabat Oto beli sebelumnya benar sekali, dengan detail-detail yang diperhatikan oleh otoprojek tentunya itu akan jadi aksoris yang kalian butuhkan di mobil kalian sahabat Oto selanjutnya kita ada lagi nih Pak aksoris yang akan kita perkenalkan kepada sahabat Oto nah ini juga adalah headrest tapi sebelumnya kita juga udah pernah mengeluarkan headrest universal juga Pak nah ini kita udah riset headrest ini, ini very special, produk kita special sekali karena headrest ini karena headrest ini kita bisa sesuaikan, kalau yang biasa kan universal kan settingan tinggi rendahnya itu gak banyak gak mechanical cuma di adjust, naik turun, standar saja nah ini ke, atau headrest yang ada di, yang kita punya diikat di lehernya ya nah itu yang panjang, yang bulat itu cuma tingginya bisa diatur dari ketinggian bar nya itu aja nah itu biasanya itu tidak mengikat kencang karena sistemnya cuma tali seperti tali, elastis gitu nah sekarang kita hadirkan benar-benar yang mechanical dan benar-benar fit dan bisa di adjust, naik turun, tinggi rendah, maju mundur nya wow nah headrest nya jadi ketinggian orang kan beda-beda nih iya Pak ya jadi itu headrest bisa di adjust berdasarkan ketinggian lehernya orang nanti disini nah ini akan menyesuaikan akan menyesuaikan benar dan ini pertama di Indonesia pertama lagi di Indonesia ya Pak ya kita harus jadi selalu yang pertama kita banyak banget jadi yang pertama benar dari 13 actualis tadi kita juga banyak banget yang pertama iya benar dan ini kita juga jadi yang pertama di Indonesia pertama inovasi pertama di Indonesia yang mechanical headrest nya bisa di adjust, maju mundur, naik turun bisa di adjust untuk yang universal nya oke kalau gitu langsung aja nih Pak kita lihatin ke sahabat otto ini kita ada apa aja nih Pak nah kebetulan headrest ini yang universal itu bisa bisa untuk headrest nya yang bisa dicopot yang ada garpu nya ini iya yang ada besi nya itu dua itu semua headrest yang seperti itu bisa dipasang dengan headrest yang universal ini L series yang 01 ini universal nanti dia akan bar nya seberang eh ini kan besi nya beda-beda besarnya nah kita ada karet nya yang untuk menyesuaikan besarnya besi garpu nya itu oke nanti kita berarti ada pilihan-pilihan nya juga ya Pak benar dan ini dia ada 4 way adjustment adjustable jadi bisa maju mundur jadi kalau kalau riri berasa mau nyetir nya tegak dimajuin biar headrest nya tetap nyender bisa kalau riri berasa terlalu maju bisa dimundurin nah kalau riri kurang tinggi bisa dinaikin kalau riri berasa kurang kebawah bisa diturunin jadi benar-benar bisa menyesuaikan kenyamanan ya Pak ya benar nah kita buka aja ya iya langsung kita buka aja Pak oh packaging nya juga premium banget ya premium banget nah ini teman-teman sahabat Toto di liatin ini ada manual kartu ucapan terima kasih iya ucapan terima kasih nya dari Om Fitra hehehe 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 nah ini ada petunjuk pemasangannya nanti hehehe sudah berbahasa Indonesia ya jadi nanti bisa dimengerti semua orangnya Pak ya dimengerti dimengerti gimana cara pemasangannya mungkin nanti juga kita akan bikin versi YouTube nya supaya teman-teman sahabat Toto lebih mudah mengerti ya iya dari baca kalau kurang mengerti nanti kita bikin versi visualnya iya nah ini headrest tuh pegang Rik oh lembut banget Pak hmm full sweat ini bahannya sweat yang lamos itu salah satu premiumnya sweat yang ada yang ada di dunia jadi gak premium sekali tapi ini termasuk yang kelas middle nya untuk sweat nya nah ini kalau dipegang enak sekali iya lembut banget jadi di kulit itu gak akan terasa gatal keras dan segala macamnya dan ini juga empuk banget akan bener-bener nyaman di kepala kita saat nyetir apalagi apalagi nyetirnya jauh ini bakalan bisa menopang kepala dengan baik sih nanti Riri coba nanti kasih testimoni oke next nyamanya gimana nah ini yang saya bilang tadi iya Pak ada ada tiga jenis garpu nya kalau dia besarnya beda-beda ini bisa disesuaikan jadi ada tiga size penyesuaian untuk garpu nya nanti dipasang disini nah ini akan menyesuaikan dengan ketebalan garpu nya pasangnya cukup gampang dimasukin yang ini dulu nanti baru ditekan dan ini bisa langsung kenceng fit nanti headrest nya dipasang disini disini kita ada juga kelebihan kita ini bukan headrest saja tapi di belakangnya kita ada phone holder jadi kayak beli satu dapat dua fungsi bahkan tiga tiga ya Pak ada lagi satu oh ada lagi nanti ini fungsi keduanya jadi bisa menjepit handphone juga untuk penumpang belakang nah ini bisa dibuka handphone nya bisa dibuka dan bisa diputer bisa diputer iya bisa diputer juga ini opsional ya mau pasang boleh nggak dipasang juga tinggal dicabut nanti oh jadi tapi setiap pembelian akan selalu dapat dapat oke nah ini hook problem orang biasanya kan kalau mobil mau bawa barang yang tadi seperti Riri Bila yang produk kita ada yang hook hanger iya nah ini kita ada hook hangernya juga satu piece ada juga jadi bener-bener satu barang tiga fungsi tiga fungsi bagian penumpang belakang dapat penumpang depannya juga dapat iya bener gitu jadi bisa untuk headrest bisa juga untuk phone holder dan juga untuk kalian bisa menggantungkan barang gitu nah mungkin nanti saya jelasin ini satu ini bahannya sweat ya iya Pak dan premium sekali nyaman sekali nanti Riri ini bawahnya ini ini kita pasang kurang lebih seperti ini wah pemasangannya juga gampang banget gampang tinggal ditekan aja Riri tuh oke tuh wow segampang itu sahabat Oto nah ini headrest nya akan nyangkut nyangkut disini dan ini bisa di adjust Riri tarik oke Pak tuh tuh jadi dia bisa maju bisa mundur bisa dimundurin nah oh ditekan lagi Pak Riri tekan ini deh nariknya oke biar lebih gampang saya tahan tuh ini dua sisi ada tombol tuh oke bisa dorong lagi kalau dorong tinggal tekan ini lagi iya oh gitu bener 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 sepraktis itu ini maju mundurnya iya kalau naik turunnya Riri pegang ini pegang ini oh ini Pak nah pegang ini naikin coba pencet oh pencet pencet naikin enggak pencet ini ini oh ini nah iya naikin tuh pencet tuh tuh oh gitu jadi ada adjustment bisa naik turun dan disesuaikan dengan ketinggian leher kita oh iya bener 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 nah mungkin kalau Riri mau coba di mobil setelah kita review yang satu ini kali ya iya bener nanti kita juga akan lihat ke sahabat Oto bagaimana kita menggunakan headrest ini di mobil nah ini untuk yang universal ini kita punya berapa warna nih Pak? ada dua warna ada dua warna kalau mobil di Indonesia itu kan rata-rata brown sama hitam iya kebanyakan itu hitam iya dan kita hadirkan warna hitam dan brown oke jadi untuk seperti mobil Fortuner saya rasa warna brown jadi kita bisa mewakilkan untuk ini jadi lebih matching gitu tentunya nggak mirip 100% karena Fortuner jok itu kebanyakan kulit dan ini bahannya sweat jadi beda dan warnanya pun kita nggak bisa matching per mobil satu-satu paling nggak mirip iya jadi nanti kalian bisa sesuaikan dengan interior mobil kalian dan juga selera kalian sahabat Oto bener yang penting ini tadi udah sepraktis itu dan semudah itu Pak ternyata tadi pertama saya lihat kayaknya ribet ya ternyata enggak sama sekali gitu nah ini dalamnya Riri iya Pak oh iya kita harus lihatin juga nih lembut banget ini memory foam coba pegang genggam aja selembut itu sahabat Oto dan pas kita lepas dia kembali ke bentuk semua Pak bener karena ini memory foam biasanya kan orang kalau headrest yang auto project juga ada beberapa yang universal yang kemarin kita keluarin itu tidak memory foam ada kecuali yang lumbar ya yang lumbar kita memory foam nah kalau headrest yang universal kita itu tidak memory foam nah ini memory foam jadi akan sangat gampang menyesuaikan bentuk tubuh kita sangat ergonomis ya Pak sangat ergonomis dan baliknya pun akan cepat sekali iya tidak berubah bentuk ketika dia ini kembali ke bentuk semula gitu ya ini bener-bener premium sih Pak premium sekali dari luar maupun dalamnya itu bener-bener dipilih dari bahan terbaiknya sahabat Oto nah ini kita udah tulis nih provide the most comfortable and luxury car headrest for enjoy for you to enjoy your driving experience iya nanti bisa sahabat Oto kalau beli bisa langsung baca di bagian belakang ini ini keren iya ini keren banget kita mau experience nya beda bisa digunakan hampir semua mobil yang penting yang punya headrest kayak garpu ya Pak ya iya tidak headrest kalau kota orang Indonesia headrest pocong nah headrest pocong itu banyak di mobil spot car atau di mobil yang kalau di mobil EV sekarang ada di Uling Uling REV ataupun di BYD nah untuk BYD ada Pak ada headrest pocong nya tidak bisa pasang yang ini tidak bisa pasang yang ini kita adakan headrest khusus BYD yang serisnya Indonesia dari itu beda-beda Pak beda-beda karena BYD itu hampir semua mobil jog nya itu yang headrest pocong nya itu berbeda-beda tidak universal oke jadi ada 3 foreign BYD yang baru keluar dan kita bikin 3-3 nya bener oke langsung aja kalau gitu kita lihatin Pak ke sahabat Oto nah BYD BYD ini kita yang kalau yang ini apa ya kalau yang ini Dolpin yang Dolpin terus kalau yang ini seal kalau yang ini BYD seal ini yang Oto 3 Pak kalau yang ini Oto 3 kita sudah pasang nanti kita kasih lihat ya iya nanti kita lihatin ke sahabat Oto kurang lebih sih hampir sama nanti saya jelasin apa sih bedanya Pak kok bisa beda nah ini experience nya sama ya manual pemasangannya dan lain-lain nah ini bentuknya beda dari yang headrest yang itu karena jika dipasang yang itu terlalu besar dan tidak sesuai jadi kita menyesuaikan dengan bentuknya jog nya juga karena dia sudah jog jog nya pocong jadi kita harus pakai headrest yang agak kecil kita gak bisa paksa pasang pakai itu oke nah ini nya hampir sama semua bagian belakangnya ya Pak nah ini bagian belakangnya nah inilah yang membedakan oh cara pemasangannya nanti di lubang headrest pocong mungkin buat teman-teman yang punya BYD harusnya paham ini ada lubang di headrest pocong nya nanti ini di depan masukin ini udah bentuknya menyesuaikan bentuk mobilnya masing-masing dimasukin nanti dikunci disini nah ini jadilah headrest nya nanti akan masuk disini disini yes nah ini jadilah headrest BYD kondisi terpasangnya seperti ini jadi dia akan menyelip diantara lubang di headrest pocong itu ya Pak ya nah tapi untuk BYD kita bisa naik turun saja karena kenapa tidak bisa maju mundur kita udah study untuk safety nya BYD ini tidak bisa di maju mundur jadi kita hanya bisa naik turun adjustable nya naik turun jadi untuk membuat akses ini tidak hanya sekedar membuat tapi kita juga research ya Pak ya iya secara safety nya tidak bisa di baju mundur diperhitungkan juga sahabat Oto untuk keselamatannya iya nah ini juga kita udah bikin juga yang sama seperti yang universal kita ada phone holder nya oh ada phone holder nya juga udah built in di dalam kalau gak dipakai rapi ya iya nah kalau mau dipakai efisien tinggal dibuka tinggal di ini nah tinggal kalau misalnya lagi mau nonton penumpang belakang bisa taruh HP nya disana iya gitu gak perlu capek-capek megang HP lagi iya kalau gak mau pakai tinggal dirapin masukin lagi aja gak ganggu sama sekali gak ganggu sama sekali nah itu yang disamping-sampingnya kayaknya ada sesuatu juga Pak hook hanger juga oh ada hook hanger nya juga buat bawa barang kalau mau pakai ada dua iya kalau gorengan satu kue satu bisa tuh iya tas satu ataupun yang lainnya satu iya bener atau mau gantung handphone juga bisa ada tiga juga ya Pak ya iya ada tiga fungsi juga tiga fungsi lebih sama headrest phone holder sama hook hanger hook hanger oke nah ini kita punya tiga varian seperti yang dibilang Pak Martin kita ada untuk seal untuk ato tree dan juga untuk dolphin iya kalau gitu gimana Pak kalau kita cobain langsung di dalam mobil boleh sangat boleh Riri nanti kita akan tunjukin kenyamanannya pakai headrest ini gak nyesel deh pokoknya beli yang ini oke langsung aja kalau gitu Pak kita jelasin ke dalam mobil biar sahabat Oto juga bisa langsung lihat oke Pak kita sudah berada di dalam mobil atau tree nih iya yang tadi kita bilang udah kita pasang headrest nya ya iya nah sebelum Riri mencoba headrest nya itu sendiri nah kita pengen kasih tau Riri nih kenapa kita bikin headrest itu kenapa tuh Pak nah ini jog nya driver sama penumpang sama ya bentuknya yang depan ya khususnya passenger depan nah ini headrest nya BYD ini headrest nya headrest pocong nah ini di auto tree juga headrest nya pocong jadi headrest nya tidak bisa dibuka benar-benar menyatu nah disini ada lubang ya ada lubang yang kita bisa nanti ini jadi jadi apa jadi penguat kita bracket kita yang akan kita bikin dari sini nanti kita menyesuaikan nah ini waktu headrest ini saya berkendara ataupun menjadi penumpang waktu saya tempel leher saya di belakang seperti ini nah Riri ada lihat sesuatu yang aneh gak? kayak terlihat tidak nyaman karena ada sesuatu yang bolong kayak kurang tersangga gitu Pak ya nah ini biasanya kalau gak tersangga disini padahal kan leher itu penyangganya ada disini iya iya kan nah kalau leher penyangganya itu sendiri stres atau capek dalam berkendara mungkin berkendara kalau dalam waktu setengah jam ataupun kurang dari satu jam kita gak berasa nih nah ini kosong sekali kelihatan ya kosong sekali ini bisa satu tangan saya masuk keluar masuk tanpa ada hambatan nih saya udah nyender tapi bisa keluar masuk tanpa ada hambatan nih lihat ya besar sekali dua tangan nih bisa masuk nah ini lama-lama bikin kalau berkendara yang dua jam tiga jam apalagi macet di Jakarta membuat leher kita gak nyaman akhirnya pegel pegel biasa abis nyetir begini iya gitu kan biasa abis nyetir begini kalau apalagi macet tambah stres bener Pak nah dimana pada saat macet harusnya penumpang driver ataupun penumpang itu dinyamanin kalau penumpang mungkin bisa sedikit nyaman ya tapi kalau driver itu kalau gak nyaman biasanya marah-marah stres di jalan ada itu ada ada kesenggol sedikit langsung berantem emosi dan lain-lain gitu loh ini tujuan kita bikin headrest ini membuat pengendara atau pengembudinya sendiri ataupun penumpangnya sendiri nyaman untuk pakai headrest ini jadi tidak stres untuk berkendara dua jam nah sekarang kita compare dengan headrest yang sudah dipasang di BYD ya iya nah mungkin saya mundur dulu mungkin Riri biar saya bisa lihat kamera full gak lehernya nanti ya oke nah sekarang Riri coba nyender oke ini untuk headrestnya sudah terpasang di Rita Project iya nyender udah pak udah gimana ini kayak nyaman banget saya izin ya Riri ya iya pak karena ini adjust adjustnya sebenarnya mungkin karena Riri belum pengalaman sebenarnya pencet ini Riri tangan ke belakang pencet ini diturunin aja nah oh iya bener disesuaikan mana enaknya Riri nah untuk ukuran Riri iya pak apakah ini udah nyaman belum ini belum belum nah kita turunin lagi kalau belum kelihatannya sepertinya Riri kurang turun iya sebenarnya bisa dinaikin saya Riri aja yang turunin biar oke paham saya coba saya turunin oke terus nah ini nih pak sepertinya disini sorry ya di punggung Riri masih belum tersangga oh masih bisa diturunin lagi ternyata iya oke nah coba nyender nah ini bener ini bahu juga rasa iya jadi bener-bener gak ada sisi kosong ataupun celah kosong sama sekali yang membuat kayak otot kita tuh pegel gitu karena gak dapat sandarannya dan karena ini udah memory foam bukan bantalan yang keras jadi sangat empuk dan tidak berasa ada yang keras di lehernya Riri bener-bener jadi ini pasti akan kalau misalnya nyetir lama apalagi ada macet jauh ini pasti akan nyaman banget sih pak iya karena sudah tersangga dan bisa nyender ke samping bisa nyender ke kiri iya oh iya bener-bener buat penumpang bener lekukannya seperti ini ya iya jadi mau muter kepala kesini iya dia nyaman terus juga kesini juga nyaman banget nah gimana berasa pundak kiri enak lehernya enak empuk banget pak jadi bener-bener dibikin kayak otot-otot tuh langsung relax nyaman terutama mungkin juga bahannya ya yang memang memory foam jadi kayak lembut gitu bantalannya tuh lembut empuk gak keras sama sekali dan gak lebih empuk daripada duduk joknya sendiri iya karena ini memory foam itu juga empuk dan kalau misalnya kita agak geser ke depan kepala misalnya mungkin lagi ngerem atau apa dia pas kita sandarin dia tetap kembali ke tempat semula pak bener jadi gak yang akan penyet ataupun udah gepeng gitu setelah kita kita ini kita pakai gitu gimana Riri kalau punya mobil mau beli gak nih? harus sih pak itu wajib banget untuk dimilikin sahabat otot wajib banget apalagi untuk yang udah punya BYD yang udah datang BYD nya udah punya Dolphin atau Tree ataupun Seal ini udah ada ya pak wajib punya wajib punya wajib punya nah ini di belakang yang seperti saya jelasin tadi ada Pond Holder jadi buat penumpang belakang masih merasakan beli satu produk fungsinya untuk Pond Holder atau buat gantungan bisa dipakai untuk penumpang belakang iya bener jadi bagian depan nyaman dengan headrest nya di bagian belakang juga nyaman dengan tontonannya atau HP nya yang gak perlu dipegang lagi bener dan buat gantungin tas gak perlu ditaruh di bawah jok lagi yang kotor terinjak-injak karpet nya bener-bener ini sih nyaman banget sahabat otot nah sekarang kita ke mungkin gak gak afdol kalau kita cuma bahas di BYD karena tadi kan kita bahas ada yang universal nih iya bener nah kita sekarang ke mobil yang universal nya kali ini ya ada headrest yang kayak garpu gitu ya pak ya bener kita contohin juga kepada sahabat otot langsung aja kalau gitu kita lihat oke ayo nah Rie sekarang kan Rie udah di dalam mobil yang tadi kita bilang yang ada garpu nya dua hampir semua mobil di Indonesia headrest nya ada garpu nya yang seperti ini ya iya nah mungkin Rie kita setel adjustment nya disini nah sekarang Rie coba nya nempel terus coba masukin tangan dua kiri kanan banyak gak rongga nya muat pak dan ini masih lebih pak bisa gak dirapetin tapi direpetin direpetin lehernya oh enggak gak bisa masih stress ya iya capek ya masih ini bahkan saya udah topang pakai dua tangan ini masih banyak space ya masih kosong banget masih kosong banget nah ini fungsinya headrest kita nanti headrest ini nanti kita akan pasang rasakan perbedaannya nyamannya mungkin Rie Rie sebut dulu waktu nyetir kondisi kepala nempel coba apa yang dirasain tentu aja gak tersangga jadi ini tuh kayak kepala itu kayak apa ya ini disini ada terus disini ada tapi disini kosong jadi otot-otot yang disini tuh kayak tegang jadi gampang pegel pak ini kayak sebentar aja kayak pegel nah ini ada obatnya ada obatnya ada obatnya bener nah obatnya kita udah bikin khusus untuk yang universal hampir semua mobil yang yang penting headrestnya ada garpunya 2 itu pasti bisa pasang kalau gak bisa pasang money bike guarantee oke wih seberangi itu loh iya nah karena garpunya itu kita udah setel tadi karetnya mana sorry nah ini ada size nya nanti oke udah disesuaikan mungkin hampir 99% mobil yang pakai garpu 2 begini bisa dipasang jadi nanti bisa disesuaikan nah ini pemasangannya sangat mudah sekali Riri iya pak ini ada tulisannya ke atas mhm saya izin ya Ria oke baik pak nah ini udah terpasang ya Ria iya pak cukup cukup satu orang yang pasang dan tidak perlu alat apa-apa dan gak sampai 5 menit dan itu udah canggih sekali ya iya pak nah ini saya tarik dulu buat ambil pound holdernya oke kita keluarin pound holdernya oke dan ini baru kita turunin nah sekarang Ria iya pak headrest nya kan sudah terpasang nih yang mechanical headrest dari auto project nah ini kondisinya kita udah pasang headrest nya dan tidak goyang ya sedikit goyang ya mungkin ini karena goyangan jok nah ini coba Riri tempelin oke udah bisa langsung digunakan ya pak nah apakah perlu turun sedikit lagi iya pak sepertinya masih terus turun sedikit oke seperti ini nah turun oke udah oke terlalu turun terlalu turun naikin oke jadi dia bisa di adjust turun ataupun naik nih ya nah ini saya mungkin naikin dikit udah oke nah ini nyaman nyaman sekali nyaman atau perlu dimajuin oh bisa dimajuin juga ya tuh oke oke jadi kalaupun kita harus fokus nih lihat jalan jadi dia bisa dimajuin jadi kepala kita tetap tersandar gitu ya pak ya bener biasanya kalau misalnya kita agak maju sedikit terus jadi kita gak bisa nyender tapi kalau ini tetap bisa nyender ya ada teman-teman yang biasa nyetir mobilnya yang terlalu tegang atau terlalu maju iya jadi headrest nya ini dia gak nempel even headrest yang original nya pun mereka gak nempel ke kepala akhirnya jadi tegang capek ada stress di pundak nya biasanya iya nah ini kita bisa setel maju atau Riri bisa setel mundur bisa dimundurin lagi kalau untuk yang ini bisa maju mundur lagi kelebihan ada 4 way adjustable gitu loh 4 way adjustment jadi bisa maju mundur dan juga tadi di adjust ke atas ataupun di bawah sesuai dengan kenyamanan sahabat otok bener nah sekarang dimana posisi coba tempel Riri iya pak ini sudah enak gak? enak tidak ada lagi sisi yang kosong seperti tadi jadi bener-bener tersangga sampai ke bahu dia juga menyentuh ini posisi nyamannya saya pak iya jadi kalau mungkin sahabat otok posisi nyamannya beda lagi itu nanti bisa dia adjust lagi gitu ya bener jadi yang penting ini bener-bener membuat otot-otot ini tersangganya dengan adil pak jadi gak ada bener gak ada yang gak tersangga terus dia pegel sendiri nah jadi sebenernya ini headrest bener-bener menyesuaikan dengan tinggi tubuh orangnya Riri iya bener-bener saya style tinggi ya Ria saya coba style naik coba Riri pencet naik naik nah lagi 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 pencet lagi udah oke udah udah nah kalau Riri di gini nyaman gak? enggak kan? kurang pak kurang karena ini ketinggiannya bukan buat untuk Riri iya bener-bener tapi kita bisa style ketinggian untuk Riri punya jadi bisa di style berdasarkan ketinggian orang masing-masing dan kenyamanan posisinya dimana gitu iya itulah kenapa sahabat otoprojek kasih pilihan kalian bisa adjust ke atas ataupun ke bawah karena tinggi kita juga beda-beda ya pak ya bener-bener jadi bisa disesuaikan dengan kenyamanan kalian nah ini headrest kita bikin karena dapat idea dari masukan ataupun dari kita pelajarin nah kalau di Korea itu ada headrest yang premium biasanya headrestnya ini yang konvensional iya dibikin premium berbahan kulit dibikin seperti alpat ada kupingnya seperti tadi iya ada kupingnya ya nah itu diganti kenyamanannya jadi tapi tidak bisa dinaik turun maju mundur oh jadi dia stay gitu pak? stay oke nah kalau di Amerika ada headrestnya untuk beberapa mobil tertentu di headrestnya ini bisa di tekuk-tekuk tekuk ada adjustment tekuk-tekuknya sehingga kepalanya bisa lebih nempel lebih nyaman gitu tapi tidak di leher oh nah ini saya rasa premiumnya dapat yang seperti Korea malahan lebih premium karena kita berbahan sweat iya dan memory foam iya terus funksionalnya juga dapat kenyamanannya juga dapat iya bener banget gitu kalau yang tadi sudah premium tapi gak bisa di adjust sesuai tinggi kita juga kita tetap akan ada pegelnya sedikit ya pak ya? pegel di lehernya ada kosong gitu loh namun tetap premium pada saat nyender di kepala iya karena dia jog headrestnya seperti alpat dibikin iya bener banget kalau di Korea nah kalau di Amerika headrestnya itu bisa di tekuk di tekuk tek 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 di adjust gitu loh jadi leher kita jadi lebih nyaman oke saya sendiri pernah merasakan pas sewa mobil di sana itu enak tapi tidak se premium kita karena kelihatannya tetap seperti original nah ini kenyamanan yang dapat kemewahannya dapat safety nya juga dapat oke gitu ya sahabat otto ya jadi kita bener-bener bikin ini dan kita nomor satu di Indonesia ini apa ya? pertama pertama di Indonesia yang kita bikin mechanical headrest seperti ini yang tentunya juga nyaman banget buat kalian wajib beli wajib beli gitu ya dan ini dibelakang sama seperti yang tadi yang kita jelaskan ada phone holder ada buat gantungan barang hook hangernya oke jadi ada 3 fungsi ya pak ya selain headrest yang bisa menyangga kepala dan juga leher terus juga ada phone holder dan juga ada yang bisa kalian menggantungkan barang bawaan kalian bener nah itu tadi Pak Martin dan juga sahabat otto kita udah cobain nih pak di BYD yang kita udah bikin juga mechanical headrest yang khusus untuk permasing-masingnya tadi kita udah cobain di Atto 3 tapi juga kita punya khusus untuk BYD seal dan juga Dolphin terus selain itu kita juga tadi udah cobain di mobil yang punya headrest nya yang garpu dan itu rata-rata mobil di Indonesia headrest nya seperti itu ya pak ya kakinya 2 garpu iya kakinya 2 seperti itu jadi tadi kita juga udah coba bagaimana headrest nya dan juga udah diliatin juga ya pak ya perbedaan dari sebelum memakai headrest dan juga setelah memakai headrest itu jauh banget pak jauh banget kenyamanannya itu beda banget dan kenyamanannya ini bisa disesuaikan kalau produknya itu universal untuk tentunya ada apalagi soal kenyamanan ya kenyamanan di tubuh tentunya tinggi orang berbeda-beda kalau universalnya satu size dan tidak bisa di adjust berarti kenyamanannya itu bisa jadi tidak cocok untuk semua orang bener banget hanya beberapa kalangan berarti orang tinggi tertentu dan lain-lain nah ini universal kita ini bisa di adjust dengan ketinggian tubuh orang masing-masing dan kenyamanannya masing-masing bener banget sahabat Otto apalagi tadi bisa diatasin bisa dikebawahin bahkan tadi yang universal juga bisa dimaju dan juga dimundurin jadi bener-bener akan menyesuaikan dengan kenyamanan kalian nah buat sahabat Otto Pak Martin apakah ini sudah bisa dibeli? sudah dong sudah bisa jadi buat kalian langsung aja datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua karena kita sudah ada semuanya ya Pak di toko variasi tapi pastikan asli dari Otto Project dan juga bisa langsung beli di Otto Project Garage yang sudah ada di beberapa titik di Indonesia juga dan bisa di check out juga ya Pak ya di Shopee, Tokopedia, BliBli, atau Tiktok dan lain-lain iya bener juga tadi ada Tiktok kalian juga bisa belanja di Tiktok makanya jangan lupa untuk follow Tiktok dan juga Instagramnya Otto Project supaya gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Otto Project tentunya ini wajib punya wajib punya minimum 1 minimum 1 minimum 1 ya Pak ya wajib punya bagian driver kalau mau menambah kenyamanan penumpang depan tambah lagi satu buat istri misalnya pas lagi road trip jangan enaknya sendiri enaknya depan enaknya bersama istri gitu kan karena dipastikan gak bakal nyesel kalau udah pasang ini ya Pak ya biar gak rebutan biar gak rebutan bener banget makanya supaya kalian ini tetap terus dapat update-update mengenai aksoris terbaru nih seperti ini di Otto Project jangan lupa untuk subscribe channel youtube Otto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otto Project Otto Project bikin mobil auto keren selamat menikmati